Oke selamat siang teman-teman semua gimana kabarnya yang luar biasa oke syukurlah kalau luar biasa apa sih ini nggak penting ya Oke siang ini kita nanti akan belajar sejarah lagi kita nanti bukannya nanti bukannya kita nggak move on move on sih kalau belajar sejarah tapi paling nggak kita bisa berkaca dari sejarah itu sih harapannya kita gitu nah kita nanti akan belajar dari kalau minggu lalu kita belajar tentang filsafat Yunani ya nah minggu ini kita nanti akan bergerak sedikit maju kita belajar filsuf gereja kita belajar step skeptis kita belajar sekolastik sama filsuf muslim gitu ada empat tokoh yang akan kita pelajari gitu nah tapi sebelumnya saya coba izin share screen ya Oh sorry nah ini teman-teman sudah lihat layar yang saya bagikan bisa ya oke nah suara saya juga terdengar dengan jelas ya oke jadi kita nanti akan belajar si Piro dari Alice tentang skeptis terus kita nanti belajar dari filsuf gerejanya itu Santo Augustin dan juga dari muslim kita nanti belajar ada Avicenna atau Ibnu Sina dan dari sekolastik kita nanti belajar tentang belajar filsuf dari Thomas Aquinas gitu teman-teman nah sebelum kita belajar berpindah dari filsafat Yunani ke filsafat yang sekarang dari muslim dan gereja kita mau review dulu ya saya minta tolong teman-teman untuk masuk ke kuisis.com atau ini ini aja teman-teman nanti saya bagikan di chat box nanti teman-teman masuk terus masukkan nickname nya kita main-main dulu sambil recalling minggu lalu gitu ya oke nanti dimasukkan kode game ini kode kuisnya ini atau teman-teman bisa langsung klik teman-teman bisa langsung klik link yang ada di chat box ini gitu nah silahkan dimasukkan atau dimasukkan join kodenya ada 55 1139 atau langsung klik link yang saya bagikan di chat box oke ada yang sudah masuk Aurelia Arthur yuk yang lain yuk oke ada 51 dikurangi 2 berarti 49 ada 49 peserta di zoom yang ikut berarti nanti kita tunggu pesertanya sampai 49 ya oh iya nggak apa-apa Chelsea kita tunggu kok nggak apa-apa Chelsea kita tunggu nggak apa-apa coba terus dicoba dicoba buka tab lain atau di restart dulu nggak apa-apa Chelsea oke 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 kita tunggu Chelsea sama teman-teman yang lain untuk join yang lain ya kurang lima nih ayo yang lain siapa nih yang belum yang belum gabung oke yuk yang lain yuk oh banyak ya yuk ayo tiga lagi tiga lagi yuk yuk tiga lagi yuk Ada lima satu, kan ada Pak Rama sama saya dikurangi itu berarti empat sembilan. Yuk tiga lagi, siapa nih? Jelsi sudah berhasil masuk kah? Atau masih dalam proses? Kita tunggu kok. Empat, enam, tiga lagi nih, siapa nih? Siapa yang belum join? Atau semuanya sudah join? Kita tunggu dulu sebentar lagi, tunggu teman-teman yang lain untuk join ya. Oke, Jelsi oke. Selamat, Jelsi sudah berhasil bergabung. Oke, siapa lagi nih yang belum nih? Dari empat sembilan, empat sembilan teman-teman yang ada, ada dua nih yang belum gabung. Ayo segera gabung yuk. Nanti dapat hadiah, hadiahnya dari Pak Rama nanti. Oke, satu orang lagi. Satu orang lagi. Ayo siapa nih? Satu orang lagi, yuk. Ada Asmil, Jelsi, Yusika. Siapa lagi nih? Satu orang lagi. Oke. Oke. Teman-teman bisa, kalau teman-teman kesulitan, bisa langsung buka kuisis, terus kemudian masukkan ini, masukkan kodenya 551139, atau teman-teman bisa langsung mengklik link yang saya bagikan di chat box. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Kurang satu, nanti kita akan tahu siapa. Kita mulai sekarang ya, teman-teman. Ini ada 10 pertanyaan terkait dengan pertemuan kita minggu lalu tentang filsuf Yunani. Ini tidak akan masuk nilai juga sih, ini hanya untuk intermezu, supaya nanti teman-teman, walaupun sekarang nanti akan belajar filsuf Islam, gereja, kemudian skolastik dan skeptis, nanti teman-teman tetap ingat apa yang dipelajari Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Hippocrates, semacam itu. Saya mulai ya, selamat mengerjakan, dan selamat bermain-main. Oke, silakan dikerjakan. Oke, oke. Oke, sementara ini yang masih memimpin adalah Jocelyn, kemudian Benedict menyusul. Ada Nita. Oh, Aurelia menyusul, Jessica menyusul, Eleanor menyusul juga. Oke. 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 Oh, Aurelia menyusul, Jocelyn, 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 Oke, Crescensia sementara menjadi pemimpin Kemudian desusul sama Cindy Aurelia menyusul juga Crescensia tidak mau kalah Oke, Aurelia memimpin Desusul sama Crescensia dan Ita Oke Oke Wow, Crescensia dan Aurelia berkejar-kejaran Sementara nilai tertinggi adalah 9.300 Masih dipegang oleh Aurelia Disusul 8.740 oleh Crescensia dan Ita 8.630 Siapakah yang akan Menyusul Aurelia Oh, Evelyn tiba-tiba menyusul di posisi ketiga Kemudian perolehan skor 8.660 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Kita tunggu teman-teman yang lain dulu Masih ada prosesnya nih Selamat menikmati Hatah Eh Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Maka kita sudah mendapatkan juaranya. Oke, selamat kepada juara tiga Eveline, juara dua Crescensia, dan juara satu Aurelia Ayu. Selamat, selamat, selamat teman-teman. Nah, ini teman-teman yang lain nih. Keren, keren semua. Oke, kita kembali lagi. Gimana rasanya? Kita kembali lagi. Mana PowerPoint saya? Oh, ini dia. Oke, jadi gitu teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi banget. Ternyata teman-teman masih ingat ya apa yang kita pelajari minggu lalu terkait dengan Hippocrates Galen, terus abis itu Plato, terus kita juga belajar tentang Aristoteles, dan juga ini siapa namanya Socrates. Nah, kali ini kita nanti akan berpindah dari kelain benua. Kita nanti akan berpindah dari kalau dulu kan Yunani. Nah, Yunani kan diakhiri sama ini nih teman-teman, sama Aristoteles yang terakhir. Nah, setelah Aristoteles meninggal, itu ada kejatuhan Yunani. Jadi, Yunani mulai mengalami keruntuhan, kemudian itu berpengaruh juga berpengaruh terhadap filosofisnya atau kemampuan pemikir-pemikirannya semacam itu. Karena apa? Karena Yunani itu sekarang, karena Yunani jatuh, itu terus akhirnya dikuasai oleh Imperium Romawi atau Kekaisaran Romawi. Nah, karena ada perpindahan tersebut, itu menjadi berbeda, paradigma-nya menjadi berbeda. Dari yang dulu, para filosof ini mencoba meneliti apa yang ada di sekitar kita atau konsep-konsep tentang manusia, kemudian konsep-konsep tentang alam atau ilmu faal, konsep-konsep tentang jiwa. Kemudian setelah adanya kejatuhan Yunani, kemudian dikuasai oleh Imperium Romawi, itu menjadi berbeda. Paradigmanya menjadi berbeda. Dan itu nanti perbedaan paradigma itu yang memunculkan aliran filsafat yang baru yang namanya skeptisisme. Itu yang membuat ini, teman-teman. Kenapa sih kok bisa berbeda? Manusianya loh sama. Karena apa? Karena kondisi lingkungannya pada saat itu yang membedakan. Di sana ada penjajahan, kemudian ada peperangan. Nah, ada penjajahan, peperangan itu menimbulkan kalau zamannya sekarang itu menjadi traumatic event. Itu menjadi suatu beban yang berat, kenyataan hidup yang harus diterima oleh manusia pada zamannya itu. Karena ada semacam itu, sehingga hak-hak filsuf itu untuk berpikir, untuk berwacana itu menjadi hilang. Karena kalau manusia itu berpikir itu kan menjadi suatu kegiatan yang intelek. Nah, itu menjadi nggak ada. Mereka menjadi lebih skeptis. Mereka memandang dunia itu apa sih? Mereka memandang itu menjadi semacam itu. Karena ada pergolakan itu semenjak dari Aristoteles meninggal, kemudian Yunani runtuh dan dikuasai Romawi itu, para filsuf menjadi berpikirannya semacam ini. Nah, selain skeptis, selain skeptis memandang dunia, selain skeptis terhadap pola pikirnya, mereka juga menjadi sangat sinis terhadap ilmu pengetahuan. Dari yang dulunya, mereka ini ingin memahami alam semesta, berbicara tentang jiwa, semacam itu kan. Nah, mereka sekarang dipaksa untuk berbicara tentang apa yang ada sekarang, apa yang ada di kehidupan sehari-hari sekarang. Jadi, mereka jauh lebih pragmatis, jauh lebih melihat hal-hal itu jauh lebih pragmatis ke hal yang praktisnya aja, semacam itu. Itu aliran skeptis. Nah, ini tapi kita belum ke tokohnya sih. Kita masih ke latar belakangnya, yang melatar belakangi. Kenapa kok skeptis itu bisa muncul? Kenapa kok pemikiran-pemikiran skeptis itu bisa muncul? Dan ada beberapa orang yang sampai sekarang pun juga masih menganut, kadang-kadang masih menganut aliran ini gitu. Walaupun tidak semua gitu loh. Walaupun tidak semua menganut aliran skeptis, tapi sampai sekarang masih ada. Karena apa? Karena gini, dulu ketika Yunani runtuh dan dikuasai Romawi, nah Romawi ini memang, apa ya, mereka memang menghargai ilmu pengetahuan. Tetapi lebih mengarahnya itu bukan konsep pemikiran seperti Sokrates yang mengatakan kamu harus mengenali dirimu dan jiwamu, itu enggak. Tetapi mereka jauh lebih mengarah ke ini, ke engineering, ke ilmu rekayasa, ke ilmu militer, semacam itu. Nah, mereka memang mengidolakannya lebih mengarah ke teknologi, teman-teman. Jadi bukan mengarah ke bagaimana manusia memandang jiwa, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan seperti yang di kita pelajari pada saatnya Plato, semacam itu enggak. Tetapi mereka lebih mengarah ke pengembangan teknologi, kemudian apa ya, apa yang bisa dimanfaatkan lebih ke militer sih. Karena mereka, mereka apa, mereka itu dasarnya adalah untuk menguasai gitu, untuk menguasai seluruh Uni Eropa gitu. Jadi mereka mengidolakan teknologi, tapi sangat sedikit memanfaatkan sains gitu. Nah, para filsafat pada zamannya Romawi itu tidak ditujukan untuk memikirkan tentang alam semesta, memikirkan tentang manusia itu tidak. Tetapi mereka jauh lebih banyak berpikir untuk menjawab, apa sih yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi ini, peperangan, untuk menghadapi pergolakan-pergolakan hidup, dan menghadapi beban-beban berat ini gitu. Karena pada waktu itu kan kekair saran Romawi kan ingin menguasai seluruh Eropa, semacam itu. Jadi para filsafat lebih memikirkan untuk bagaimana sih supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan tantangan hidup dan beban hidup yang berat ini gitu. Nah, ketika mereka memikirkan semacam itu kan mereka terus menjadi gini ya. Mereka menjadi, apa sih hidup ini? Mereka menjadi semacam itu. Nah, dengan pertanyaan dan dengan keluhan semacam itu, maka muncullah pemikiran yang namanya skeptisisme gitu. Nah, pandangan ini itu memang masih ada pengaruhnya sampai saat ini teman-teman. Jadi, ada beberapa orang yang kadang-kadang cenderung bersikap skeptis gitu. Cenderung bersikap skeptis, terus kemudian memaknai, memaknainya apa ya, jauh memaknai bahwa ya sudah lah, semacam itu itu ada. Nah, orang-orang yang dengan pandangan skeptis semacam ini, kemungkinan mereka akan menjadi less empati juga sih. Karena mereka ya apa ya, cenderung sinis, kemudian cenderung yang pesimis gitu. Karena mereka lebih skeptis memandang sesuatu. Nah, dari latar belakang itu, dari latar belakang jatuhnya Yunani, kemudian dikuasai sama Romawi, itu muncullah aliran ini, skeptisisme, yang dipelopori oleh namanya Piro of Alice. Jadi, Piro dari Alice ini. Tokoh utama The Father of Skeptisisme ini adalah Piro of Alice ini, teman-teman. Jadi, si Piro ini hidup antara 360-270 sebelum masa ini. Nah, jadi memang dia adalah yang memelopori pertama kali aliran skeptisisme ini. Nah, pemikirannya gimana sih aliran skeptisisme ini? Pemikirannya adalah manusia itu nggak bisa mencapai the truth, absolute truth gitu. Jadi, tidak bisa mencapai kebenaran yang sifatnya sejati gitu. Karena apa? Karena ya tadi itu, mereka memandang dunia apa sih gitu. Mereka memandang dunia semacam itu karena terlalu banyak beban yang ada pada saat itu. Sehingga pemikirannya lebih mengarah, kita itu bersikapnya lebih ke sinisme sih ya. Kita itu nggak bisa menemukan, nggak akan bisa sanggup menemukan yang namanya kebenaran sejati atau pengetahuan sejati gitu, semacam itu kita nggak akan sanggup gitu. Nah, jadi sikap umum pemikiran skeptis ini adalah meragukan, meragukan apa yang ada gitu. Jadi, meragukan, mempertanyakan, dan tidak mempercayai sesuatu gitu. Itu meragukan apa yang ada, tidak mempercayai sesuatu, selalu mempertanyakan, masa sih gitu, selalu mempertanyakan itu, dan don't care terhadap diri dan juga masa depan. Mereka nggak memusingkan apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang nanti akan dilakukan, itu mereka nggak pusing tentang itu, teman-teman. Semacam itu pemikiran skeptis. Nah, mereka juga menganggap bahwa orang yang kurang ilmu pengetahuannya, kalau misalnya dalam bahasanya Plato adalah orang yang ada di dalam gua, itu sama bijaksananya dengan orang-orang yang sudah keluar dari gua. Jadi, Alice pandangan skeptis mengatakan demikian. Jadi, orang bodoh sama orang pinter, itu nggak ada bedanya kok. Mereka sama-sama bijaksananya kok, sama macam itu. Karena apa? Karena mereka, ya ini tadi, mereka meyakini manusia itu tidak akan bisa menemukan, apa ya, kebenaran sejati itu kita nggak akan bisa nemu gitu. Nah, kebenaran sejati itu apa? Kebenaran sejati itu kalau kita mengglaim, ini loh kebenaran sejati itu kita bakal bisa nemu gitu. Jadi, ada kata-kata dari Piro yang mungkin bisa mewakili pemikirannya. Jadi, I don't know if absolute truth exists. Either you know this claim or you know that it is not true. Karena apa? Karena itu, mempertanyakan gitu. Jadi, kebenaran absolute truth itu ada atau nggak, itu si pandangan skeptis itu mereka meragukannya. Mereka mempertanyakan itu, masa sih? Mereka melakukan itu. Nah, mereka bisa mengatakan bahwa ini adalah absolute truth. Kalau misalnya kita mengglaim itu, kita mengglaim ini loh, ini loh, kita sudah kekok palu, ini loh absolute truth gitu. Atau kita tidak, atau kita tahu bahwa ini itu nggak benar, semacam itu. Jadi, apa namanya, di dunia ini itu ilmu itu nggak ada yang pasti. Semua itu, semua itu sifatnya bias, ada sifat subjektif dari masing-masing orang, semacam itu. Piro itu meyakini demikian. Jadi, kalau misalnya ada orang yang ngomong ini benar-benar pengetahuan atau ilmu yang pasti, itu karena ada orang yang mengglaim. Ada orang yang mengetok palu, menjudge bahwa ini benar-benar absolute truth. Ini benar-benar ilmu yang pasti, semacam itu. Jadi, skeptisisme percaya bahwa semua glimp terhadap kebenaran itu sifatnya relatif, dan nggak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui benar-benar absolute truth itu apa. Jadi, benar-benar apa ya? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tidak sependapat dengan pola pikirnya Piro. Nggak masalah, karena memang pola pikir seseorang beda-beda. Mungkin ada yang nggak sependapat. Iya, ada kok. Absolute truth itu ada. Nanti kita akan belajar ke filsafat yang lain yang mereka bisa benar-benar meyakini absolute truth itu ada di mana, dan bagaimana wujudnya. Tetapi kalau si Piro, si Piro ini kata kuncinya adalah si Piro atau si skeptis ini meragukan. Mereka memeragukan dan mempertanyakan kebenaran atau ilmu yang pasti itu apa. Jadi, kita nggak akan tahu absolute truth itu benar-benar eksis atau nggak, kebenaran sejati itu ada atau nggak, semacam itu. Begitu loh, Piro. Walaupun sekarang ada yang tidak sesuai, mungkin nggak konkuruan dengan pola pikirnya teman-teman sekarang, saya yakin sih ada beberapa yang mungkin ada yang sependapat dengan Piro. Mungkin ada juga yang nggak kok, kita nggak boleh skeptis terhadap sesuatu, semacam itu. Kita juga ada yang mungkin berpendapat demikian. Tetapi kita perlu mempelajari bahwa dulu itu ada filosof yang memang juga diakui, kenapa kok Piro ini menjadi terakui? Karena ada yang nggak klaim bahwa Piro itu adalah the father of skepticism itu tadi. Nah, jadi gini, Piro ini adalah lanjutannya. Solusi yang ditawarkan adalah pendirian yang tidak mempercaya. We cannot believe in anything. Jadi, kita nggak akan bisa mempercayai dan meyakini 100%. Apalagi tentang konsep ketuhanan yang nanti akan kita pelajari di filosof gereja sama di filosof muslim. Apalagi tentang konsep ketuhanan. Manusia aja itu sama Piro diragukan, apalagi konsep ketuhanan, teman-teman. Jadi, we cannot believe in anything. Kayak gitu sih, Piro. Jadi, karena skeptis ya. Nah, penilaian dan kepercayaan sebaiknya itu dihindari. Jadi, orang yang percaya itu malah dipandang yang anti-mainstream. Jadi, lebih baik hidup dijalankan dengan dua bimbingan utama. Yakni, penampilan. Penampilan ini maksudnya adalah sensasi perasaan sederhana. Perasaan sederhana ini adalah perasaan yang dirasakan oleh indera kita. Indera kita ada lima. Nah, jadi penampilan ini menjalani hidup itu ya sesuai dengan apa yang dirasakan indera saja. Begitu. Si skeptis itu mengatakannya begitu. Jadi, gimana kita menjalani hidup ya sesuai dengan indera kita. Yang indera kita rasakan aja. Itu yang pertama, penampilan. Dan yang kedua adalah sesuai dengan tradisi atau konvensi. Sesuai dengan tradisi atau hukum yang berlaku di masyarakat atau di lingkungan. Jadi, menjalani hidup itu ya kita merasakan indera kita itu misalnya. Oh, ini sekarang kita lagi makan pare, pahit. Ya sudah, jalani itu saja gitu. Gak ada inovasi untuk gimana membuat pare ini menjadi gak pahit. Teman-teman tahu pare kan ya? Atau apa ya yang makanan pahit itu? Pare lah saya rasa tahu ya. Teman-teman di Surabaya juga tahu ya pare ya. Kalau teman-teman beli shomei itu ada yang pahit namanya pare. Oke, jadi begitu. Si Piro, kalau misalnya kita makan makanan pahit, ya sudah rasakan pahitnya itu saja gitu. Jadi, gak ada perasaan yang jauh lebih kompleks. Perasaan yang jauh lebih kompleks itu apa sih? Perasaan yang jauh lebih kompleks adalah ingin berinovasi gitu. Kalau misalnya pare pahit, ya sudah nikmati saja pahitnya itu gitu kan. Nikmati saja. Itu skeptis gitu. Ya sudah nikmati saja apa yang ada di piringmu itu. Kalau parenya pahit, ya sudah. Kalau misalnya kita temu yang manis dan itu over manis, over terlalu manis, ya sudah nikmati saja. Begitupun senang dengan sedih gitu. Semacam itu gitu. Nah, tapi sebenarnya kan manusia tidak se-flat atau se-simple itu. Tidak se-simple itu dalam memaknami perasaan. Sekarang malah muncul perasaan ingin mengaktualisasikan diri, ingin membuat inovasi. Itu yang positif-positif. Tapi juga ada perasaan yang galau. Galau itu ya apa? Semacam itu. Tetapi kalau si skeptis itu memandang gini, ya sudah lah. Jalani hidup itu dengan menikmati perasaan dan sensasi yang sederhana saja. Sebenarnya ada positifnya juga sih teman-teman. Ada positifnya dan juga ada negatifnya. Nanti akan kita coba evaluasi bareng-bareng ya. Setiap ini nanti kita coba evaluasi bareng-bareng. Itu yang penampilan. Yang kedua adalah konvensi. Nah konvensi ini, ya kita menjalani hidup itu aturan yang sudah ada, ya sudah. Semacam itu. Skeptis banget. Jadi, tapi kalau kita disuruh Piro untuk tidak mempercayai. Ya sudah, karena apa? Karena ini menjadi, akan memunculkan ini sih. Akan memunculkan suatu pandangan yang less empathy. Jadi keperibadian yang menjadi less empathy. Empatinya kurang terhadap lingkungan. Karena, ya itu tadi, ya sudah lah cukup tahu saja, nikmati saja. Positifnya apa? Positifnya adalah ketika kita menjalani ini. Jadi, sebenarnya ada hikmahnya sih. Kalau kadang-kadang kita juga perlu bersikap skeptis gitu ya. Kita juga perlu meaplikasikan aliran skeptis ini di dalam kehidupan. Kalau misalnya kita sudah tidak bisa merubah apapun, ya sudah, terima saja. Kita tidak bisa merubah apapun lingkungannya, ya sudah, terima saja. Itu positifnya yang bisa kita, yang bisa kita maknai gitu. Kemudian yang kedua adalah konsep benar atau salah menurut skeptis. Ini tidak bisa dirasakan sama organ sensoris. Karena apa? Ini tadi. Simple feeling gitu tadi ya. Mereka menjalani hidup dengan simple feelingnya. Jadi, benar salah. Benar salah itu kan adalah konsep kognitif ya. Konsep pemikirannya. Konsep ini tidak dapat dirasakan sama organ sensoris maupun secara pasti. Dan harusnya dihindari. Ngerikan ya. Harusnya dihindari. Padahal ini adalah pemikiran. Yang mana manusia itu dikasih otak loh sama Tuhan. Tetapi skeptis tidak memandang demikian. Apa yang ada, apa yang dirasakan, dinikmati, diresensori, itu yang dipelajari. Jadi, keraguan akan kebenaran ini. Nah, ini nanti aliran ini, aliran skeptisisme ini nanti, akan ada lagi, akan muncul kembali di aliran romantisisme. Nanti aliran romantisisme rasanya akan dibahas sama Pak Rama di pertemuan berikutnya. Begitu, teman-teman. Nah, satu dulu. Kita open diskusi ya. Kita open diskusi. Dari Piro. Apa yang kamu dapatkan dari Piro? Dari Piro dan skeptisisme. Apa yang bisa kamu simpulkan? Satu kalimat saja. Apa yang bisa kamu simpulkan dari Piro? Siapa yang ingin speak up? Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari Piro? Silahkan speak up. Siapa ini? Bisa raise hand atau langsung speak up saja? Oke. Kalau misalnya masih belum ada yang bersedia, bisakah saya tunjuk saja? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal satu. Yang tanggal lahirnya tanggal satu. Siapa? Oh, ada yang tersenyum. Ada yang tersenyum. Siapa yang tanggal lahirnya tanggal satu? Siapa nih yang tanggal lahirnya tanggal satu? Bisa bantu saya untuk sharing apa yang sudah teman-teman pahami dari Aliran Skeptis? Satu kalimat saja. Tidak ada yang jujur nih. Atau tidak ada yang lahir tanggal satu nih? Dari tadi tuh, Benedictus itu senyum-senyum loh. Karena tersenyum, bolehkah open mic untuk sharing? Karena tersenyum, berarti nanti dilarang tersenyum. Don't profit gitu ya. Oke, silahkan Benedictus Henry. Kalau akhir saya 29 loh. Oh, 29? Ya sudah, karena kamu sudah open mic, nggak apa-apa lah ya. Oke, hi Henry. Gimana? Apa yang bisa kamu simpulkan dari si skeptis ini, Piru? Tidak mudah percaya. Oke, jadi mereka tidak mudah percaya dan meragukan suatu konsep begitu kah? Ya, Bu. Oke, thank you Henry. Mungkin Henry bisa bantu saya untuk minta teman yang lain untuk sharing? Halo, buro fix aja. Nggak apa-apa. Oh, enggak. Kamu aja. Takut dibeli sama temenmu ya. Kamu kok nunjuk aku sih gitu ya. Yang sama-sama Madion aja. Surabaya juga boleh loh. Biar kenal, Wak. Biar kenal sama temen-temen di Surabaya juga. Aku masih milih, Pak. Siapa? Masih milih. Oh, masih milih. Oke. Aku menunggu kamu memilih, Pak. Oke. Tetapkan pilihan dengan tepat. Agung Dwi. Agung Dwi. Hai, Agung Dwi. Adakah Agung di sana? Oke, terima kasih atas pilihannya, Henry. Agung Dwi. Mana nih, Agung? Saya kok belum nemu Agung. Agung. Agung Dwi. Ada kok? Hai, Agung. Adakah Agung di sana? Sepertinya dia tidak di lokasi ya. Agung, ini Madion atau Surabaya ya? Madion itu. Madion ya? Hai, Agung. Oke. Mungkin Henry bisa bantu lagi saya, teman-teman yang on-cam aja nih. Kalau on-cam kan pasti dipastikan dia ada. Agung ini aku kok belum nemu ya? Dia belum pakai ini. Siapa nih? Pilih, pilih. Nadia aja. Nadia. On-cam itu. Kamu sudah pastikan kalau dia on-cam? Ya, gue on-cam. Oke. Hai, Nadia. Ya, Bu. Boleh sharing satu kalimat aja yang Nadia pahami dari skeptis? Tidak pasti. Tidak pasti. Satu kalimat cinta, bukan satu kata. Intinya tidak pasti soalnya. Kok tidak pasti gitu? Intinya tidak pasti. Intinya dari skeptis adalah mereka memandang dan meragukan segala sesuatu. Semacam itu, Kak. Sehingga tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut atau pasti. Begitukah? Oke, terima kasih. Satu lagi saya minta dari Surabaya dong. Tolong ditunjuk. Oke. Nadia. Tidak pasti. Sindy. Siapa? Suryani. Sindy Suryani. Sindy Suryani. Oke. Hai, Sindy. Halo, Bu. Halo semuanya. Halo. Kalau kesimpulan yang saya dapatkan itu tadi kebenaran itu relatif dan tidak ada yang namanya kebenaran sediati. Kalau menurut teori skeptik sisma ini. Oke. Thank you, Sindy. Oke. Terima kasih Henry, Nadia, sama Sindy sudah sedikit mereview dari aliran skeptis. Nah, kalau misalnya aliran skeptis itu memang benar yang dikatakan Henry, yang katanya kita harus selalu meragukan, terus yang Nadia tadi tidak pasti, terus abis itu yang Sindy tadi mengatakan bahwa ya memang tidak ada kebenaran, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang absolut semacam itu. Nah, itu katanya si skeptis. Nah, gimana kalau misalnya sekarang katanya filsuf gereja. Apa yang dikatakan si filsuf gereja tentang filsafat ini? Nah, satu filsuf gereja yang terkenal itu ada namanya adalah Santo Augustin. Ini fotonya, Santo Augustin. Nah, berbeda dengan si skeptis, ini latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya bagaimana munculnya pemikiran dari filsuf gereja yang Santo Augustin ini. Nah, jadi gini teman-teman, setelah itu meninggalnya, kita kenapa kok ini bisa muncul? Karena si Aristoteles ini meninggal. Si Aristoteles ini meninggal sehingga memunculkan adanya suatu perubahan yang baru. Suatu adanya perubahan baru. Kalau tadi si Piro karena lewat si Piro yang skeptis itu bisa muncul karena adanya peperangan di Romawi, kemudian ada beban-beban berat yang di dalam hidup semacam itu karena peperangan dan kejadian berdarah-darah sehingga munculnya skeptis. Nah, kalau si filsuf gereja ini bisa muncul karena ini, karena mulai adanya pengaruh Kristen yang mulai menguat. Jadi, Romawi karena pengaruhnya Kristen yang mulai menguat sehingga mulai ada pemikiran kembali tentang jiwa dan mental yang tadinya itu adalah bagian dari fenomena alam, itu perlahan bergeser menjadi fenomena spiritual. Bukan kejiwaan, bukan psikis, tapi spiritual. Beda ya. Jadi, dari yang awalnya fenomena alam, itu menjadi bergeser ke arah yang spiritual, ke arah rohani. Jadi, dari yang awalnya hanya membahas jasmani, ilmu fa'al saja, itu mengarahnya ke rohani. Nah, dihubungkannya sama apa? Dihubungkannya sama penciptaan tujuan besar dari keilahian itu sendiri. Karena yang dipegang adalah agama Kristen ini. Jadi, mulai adanya pergeseran bahwa, pernah nggak sih kalau misalnya teman-teman ada yang mendengar ungkapan begini, oh, dia itu sakit mental karena hatinya sakit, karena spiritnya nggak kuat, atau karena dia nggak deket sama Tuhannya. Pernah tahu itu? Pernah dengar ungkapan itu kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi, ada pergeseran paradigma sama macam itu. Nah, pergeseran paradigma ini, perkembangan pemikiran tubuh dan jiwa yang kritis di bawah budaya filsafat Yunani ini, ada pertubukan dengan agama gitu, teman-teman. Jadi, yang awalnya filsafat Yunani itu kan lebih mengedepankan pada ilmu fa'al, ilmu sains, biologis banget. Nah, ini mulai ada turburukan gitu, ada kontra. Ada kontra dengan ini, dengan budaya baru dari Timur Tengah, Yudaisme sama kekristenan gitu. Nah, kekairah saran Romawi yang punya mitos sendiri bahwa ada dewa-dewa, itu kemudian akhirnya diadopsi. Jadi kan, kekairah saran Romawi itu kan, ada dewa namanya Dewara, Dewa Matahari, ada dewa namanya Athena, Dewi Kecantikan, ada dewa namanya macam-macam kayak gitu kan. Nah, ini kemudian diadopsi. Diadopsi sama keahlian. Kalau yang Romawi ini kan politeisme, mempercayai banyak Tuhan, banyak dewa, dan masing-masing dewa punya fungsinya sendiri. Nah, kemudian filsuf gereja ini diadopsi lagi, karena kalau ini politeisme, nah, filsuf gereja itu lebih ke keilahian monoteisme. Percaya akan adanya satu entitas yang itu jauh lebih besar di atasnya manusia, satu entitas itu. Jadi dari Romawi yang politeisme, mempercayai banyak Tuhan, banyak dewa, kemudian beralih ke monoteisme atau monolitik. Mempercayai adanya satu entitas yang luar biasa, satu Z yang luar biasa, itu yang dinilai memiliki keilahian yang tinggi. Jadi tradisinya ini mulai ikut campur, mulai ada bertuburukan itu, jadi dari politeisme lebih mengarah ke monoteisme. Nah, kemudian munculnya adanya aliran monoteisme ini, munculnya ada istilah ini. Karena monoteisme itu percaya akan satu Z yang begitu luar biasa, maka munculnya ini. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, yang menguasai segala sesuatu, semacam itu. Jadi mereka mengenal satu entitas yang namanya, mereka bisa menyebutnya Yahweh, bisa menyebutnya Allah, atau Tuhan. Jadi itu awalnya teman-teman. Awalnya ada pergeseran paradigma dari yang manusia dikaji dengan ilmu alam atau ilmu faal, kemudian digeser. Digeser menjadi manusia yang didekati dari pendekatan atau perspektif spiritual. Sehingga mereka memahami adanya suatu entitas yang jauh lebih tinggi dari manusia yang itu menguasai segala sesuatu. Mereka menyebutnya Yahweh, Allah, atau Tuhan. Begitu. Nah, masuknya konsep pencipta Maha Esa dalam sejarah pemikiran ini, ini membutuhkan adanya adopsi yang nggak pendek gitu teman-teman. Jadi kita perlu 1.500 tahun untuk mengadopsi itu. Jadi perlu 1.500 tahun untuk dari Yahweh itu kan kalau nggak salah Yahudi ya. Yahudi kemudian diperbaharui lagi oleh munculnya Isa Al-Masih atau dikenal dengan namanya Yesus Kristus. Nah, ini ada pembaharuan lagi gitu. Jadi monoteisme sudah ada, cuma masih belum direvisi. Nah, kemudian lahirnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini merevisi itu gitu. Kemudian muncul perdebatan. Perdebatan tentang apa sih Tuhan itu, siapa sih Tuhan itu. Dan sampai sekarang perdebatan itu rasanya masih menjadi perdebatan hangat. Ya nggak, kadang-kadang kalau misalnya kita sok-sokan nyi-milosofi, sok-sokan waktu kita mungkin ngopi bareng, kemudian kita ngaji filsafat, atau kita sedang berdiskusi tentang filsafat. Pembicaraan atau bahan diskusi tentang konsep adanya penciptaan, ketuhanan, ini menjadi paradigma yang sampai sekarang masih bisa belum diselesaikan. Nah, semacam itu. Jadi tentang keilahian itu masih belum. Nah, kemudian ada yang mencoba, ada yang mencoba mengkaji. Namanya Santo Augustinus atau Santo Augustin itu tadi. Mereka, si Santo Augustinus ini mereka mulai mengkaji. Rasanya memang kita perlu mendekati manusia itu dari perspektif spiritualitas loh. Kita perlu mendekati itu gitu. Karena mereka mempercayai adanya entitas yang jauh lebih tinggi itu gitu. Nah, Santo Augustin ini adalah yang memunculkan juga ini teman-teman, yang memunculkan juga bahwa kita perlu adanya introspeksi diri, perlu adanya melihat ke dalam diri lagi. Masih ingat Socrates, kemarin Socrates mengatakan bahwa kenali dirimu gitu, kenali dirimu. Nah, semacam itu. Itu mulai muncul lagi. Mulai muncul lagi di Santo Augustin ini. Mereka mulai melakukan introspeksi diri, dan ini dianggap sebagai salah satu tokoh besar dalam psikologi modern. Karena apa? Karena Santo Augustin nanti menyumbangkan beberapa konsep yang sangat menarik lagi, yang sangat menarik untuk kita kaji di dalam bidang ilmu psikologi modern nanti. Nah, di dalam Santo Augustin juga mulai menyelidiki, mulai mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan pengalaman-pengalaman emosi, kemudian ingatan-ingatan, keinginan-keinginan manusia, lebih ke pemikiran sih, berbeda dengan skeptis tadi ya. Skeptis tadi kan meragukan, kayak gitu kan, meragukan terus don't care, lebih ke don't care. Nah, ini mereka lebih ke usaha untuk mengenali diri lagi gitu. Nah, kemudian banyak fenomenolog yang mereka, ini, mereka mengutip tulisan-tulisannya Santo Augustin, berpalinglah pada dirimu sendiri. Maksudnya berpaling pada dirimu sendiri itu kan, gini, kita itu manusia. Manusia itu kan biasanya kan sering melihatnya kan, ke lingkungan sendiri kan, ke mana? Ke lingkungannya sendiri, semacam itu. Nah, ini hampir mirip dengan Socrates. Kenali dirimu sendiri. Lihatlah kembali, berbaliklah ke dalam dirimu sendiri. Dan kamu akan menemukan adanya kebenaran di dalam dirimu. Itu Santo Augustin mengatakan demikian. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, kenalilah dirimu, berpalinglah pada dirimu sendiri. Nah, beberapa poin ini teman-teman yang tadi sempat disinggung di depan. Beberapa poin ini yang sumbangan dari Santo Augustin untuk konsep psikologi. Locus of control. Kenapa kok locus of control menjadi sumbangan yang disumbangkan oleh Santo Augustin? Karena dalam mengenali diri atau dalam mengenali atau mempelajari sesuatu, kita perlu kontrol, kita perlu kontrol diri, kita perlu pengaturan diri. Maka locus of control menjadi poin penting yang bisa dikaji sampai sekarang. Kemudian ada evaluasi atau introspeksi. Evaluasi internal, berpalinglah ke dalam dirimu. Masuklah ke dalam dirimu, maka kamu akan menemukan kebenaran itu. Nah, setelah kita bisa masuk, kemudian kita bisa mengontrol itu, akan ada muncul kehendak bebas. Jadi, keinginan untuk, keinginan apa ya? Kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, sehingga nanti akan mengalami pengalaman sensoris. Tetapi, pengalaman sensoris ini enggak cukup, teman-teman. Ada dual memory. Dual memory itu ada rekognisi sama recall, recalling. Jadi, Santo Augustinus ini menyumbangkan variable-variable psikologis untuk diteliti, dan sampai sekarang saya rasa masih menjadi variable yang menarik untuk diteliti. Dual memory. Jadi, karena apa? Karena pengalaman memory saja, seperti kata skeptis tadi ya. Skeptis itu kalau untuk menikmati hidup ya, nikmati saja dari pengalaman sensoris yang sederhana. Dari indramo. Tetapi, menurutnya Augustinus enggak. Augustinus itu kita punya akal. Kita punya akal dan kita punya kemampuan untuk merekognisi, dan kita punya kemampuan untuk recalling apa yang sudah kita pelajari. Semacam itu. Keren sih, menurut saya, si Santo Augustin ini. Kontribusinya apa? Kontribusinya manusia bisa mengontrol tindakannya. Manusia punya kehendak bebas untuk loss. Loss. Loss apa ya? You loss aja. Tapi juga punya kontrol untuk rim. Makanya ada locus of control di dalam dirinya manusia. Jadi, manusia punya kekuatan, punya strength untuk mengontrol tindakannya. Kapan dia mulai? Kapan dia harus berhenti? Kayak gitu. Manusia punya kontrol itu. Nah, sebagai makhluk yang dikaruniai nalar, manusia punya kehendak bebas. Punya keinginan untuk free keinginan lah. Punya kehendak bebas. Tapi, kehendak bebasnya itu ya punya tanggung jawab juga. Jadi, ini. Secara ini sebenarnya bisa dibaca sendiri. Penjelasan tadi saya tentang lima hal ini, itu bisa dijelaskan di sini, teman-teman. Nah, jadi semacam itu. Kalau misalnya manusia, menurutnya Santo Agustin, kebenaran sejati itu dimulai dengan pengetahuan atas kebenaran dan kesadaran diri. Sebagai manusia yang memiliki jiwa dan juga roh. Manusia itu nggak cuma seonggok daging, sekian kilo, yang jantungnya berdetak, yang paru-parunya itu kembang kempis, nggak hanya sekedar itu. Tetapi manusia punya jiwa. Manusia punya roh. Yang itu bisa digunakan untuk berpikir. Yang itu bisa digunakan untuk mengevaluasi. Jadi, tahapan selanjutnya. Kalau misalnya kita sudah berpaling dan melihat jauh ke dalam diri kita, dan kita bisa membangun persepsi internal, kita akan mengetahui dan kita akan menyadari. Kesadaran dan pengetahuan akan Allah itu kita akan bisa jauh. Nah, mungkin kalau misalnya filsafat Jawa, teman-teman tahu namanya Syekh Siti Jenar, teman-teman tahu itu, salah satu tokoh. Nah, itu. Kenali dirimu sendiri, maka kamu akan menemukan keberadaan Allah itu di mana. Itu Santo Augustine. agak berat ya. Nah, itukah gitu? Itu si Augustine. Memang kalau misalnya membicarakan masalah agama, membicarakan masalah filsafat ini menjadi suatu pembicaraan yang, apa sih? Kita menjadi, apa sih burovik ini? Kalian akan berpikiran skeptis begitu. Apa sih? Tapi saya harap kalian tidak berpikiran skeptis ya, kalau misalnya kita mempelajari filsuf gereja ini. Walaupun memang ini agak susah dipelajari, tapi paling tidak kita harus mengerti poinnya. Poinnya adalah, kita memiliki kehendak bebas itu perlu, manusia memiliki locus of control itu iya, manusia bisa merasakan pengalaman sensoris, dan manusia punya dual memory, rekognisi, dan juga recalling memory. Dan satu lagi, manusia punya kestreng untuk menikmati, bukan menikmati sih, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Itu Santo Augustine. Manusia punya kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Mau pilih di surga atau mau pilih di neraka. Semua orang pilih di surga, bu. Tidak mungkin ada yang pilih neraka. Tapi ada salah satu pemikiran dari filsuf muslim, namanya Robi Atul Adawiyah. Dia mengatakan begini, kalau misalnya ketakutanku akan neraka itu membuat imanku, kalau misalnya imanku itu meningkat karena aku takut akan neraka, maka jangan masukkan aku ke sana. Itu keren sih menurut saya. Tetapi manusia pada dasarnya punya hak untuk memilih, dan manusia punya hak untuk bertanggung jawab dalam pilihan itu. Kalau misalnya kita mau pilih surga, ya lakukan apa yang di orang-orang surga atau manusia-manusia penghuni surga itu dilakukan. Lakukan amal saleh, semacam itu. Tapi kalau kamu ingin ke neraka, ya lakukan apa yang di para penghuni neraka itu lakukan, semacam itu. Jadi manusia dihadapkan dengan dua pilihan. Dan kita bebas memilih manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih mana yang ingin dia jalani. Semacam itu teman-teman. Dan konsep evaluasi internal. Evaluasi internal ini manusia memiliki kemampuan untuk melakukan instrospeksi. Jadi melakukan introspeksi untuk mengenal lebih dalam tentang dirinya. Sehingga kalau misalnya manusia sudah melakukan introspeksi, dia akan mengenal Allah itu bagaimana. Introspeksi itu gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk ini teman-teman. Mendalami keberadaan Allah yang tidak kasat mata. Nah, pernah enggak teman-teman mungkin di IG-nya teman-teman muncul gini, muncul ada pertanyaan yang, kalau misalnya kamu percaya sama Allah, tunjukkan sih Allah bisa dilihat atau enggak gitu. Nah, ada pertanyaan gitu kan ya. Saya beberapa kali di FYP IG saya itu muncul kayak gitu sih. Jadi ada dua orang yang mereka berdiskusi gitu. Kamu percaya sama Tuhan atau kamu percaya sama Allah gitu. Ya, aku percaya. Loh, mana tunjukin Allah, lo enggak ada. Kemudian dibales. Dia ditampar. Loh, sakit gitu kan. Loh, kamu kok tahu itu bisa, itu kok bisa, itu sakit gitu. Padahal lo sakit itu enggak ada wujudnya. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa tahu kalau kita bisa benar-benar mengintrospeksi diri kita. Sehingga kita akan bisa mendalami keberadaan Allah yang tidak kasat mata. Yang enggak bisa disentuh dengan dunia fisik. Kita akan mendalami itu. Karena apa? Karena esensinya hidup manusia adalah mengenal dan bersatu dengan Allah. Nah, kalau bahasanya Jawanya Syekh Siti Jenar itu adalah, apa namanya, Manung Galing Kawulo Gusti gitu. Jadi menyatu dan mengenal Allah gitu. Semacam itu. Itu adalah Santo Augustin. Nah, keberhasilan dalam mengenal Allah itu akan membawa manusia ke kondisi yang dia damai. Karena dia sudah tahu gitu. Karena dia sudah tahu dan dia akan penuh sukacita. Nah, kalau misalnya saya ditanyain, Bu Rubik sudah mengenal itukah dalam proses? Saya tidak berani menjawab, iya, saya sudah mengenal enggak. Saya masih dalam proses gitu. Masih dalam proses. Itu yang kalau misalnya teman-teman menanyakan. Itu Augustin. Nah, Augustin juga melakukan analisis terhadap pengalaman waktu, teman-teman. Karena apa? Karena Allah tidak terikat oleh waktu dan bersifat imortal. Abadi. Nah, manusia sifatnya vana. Terikat oleh waktu. Ada batas waktunya. Ada kuota hidupnya. Maka, walaupun manusia sering berupa yang menjabarkan waktu dan mengelompokkan masa lalu, masa depan, dan sekarang. Tapi menurutnya Augustin itu adalah tindakan yang sia-sia. Jadi, ngapain sih ingat-ingat masa lalu gitu? Augustin itu pikirannya mungkin ya, kalau misalnya Augustin dalam masa sekarang, ngapain sih ingat-ingat masa lalu? Ngapain sih mengkhawatirkan masa depan gitu? Karena pengalaman waktu menurutnya sangat bergantung terhadap pengalaman sensoris dan memori. Masa lalu ya sudah ada di masa lalu. Kita mungkin bisa mengenang, kalau misalnya kita punya memori, kita punya memori akan pengalaman sensoris itu. Kita mungkin bisa mengenang gitu. Tapi kalau kita nggak punya memori, kita nggak punya memori dan kita nggak punya kemampuan untuk recalling memori ya apa? Manusia hanya memiliki masa sekarang. Ingat konsepnya. Nanti di pertemuan berikutnya atau di mata kuliah yang lain, teman-teman akan belajar gestalt. Ingat konsepnya gestalt, here and now. Ini sangat relate banget sama si Santo Augustin tadi, here and now. Masa lalu itu tidak lain, hanyalah semumulan pengalaman sensoris yang ya sudah ada gitu ya. Karena ngapain kita nggak bisa move on dari masa lalu, ngapain kita itu menyesali masa lalu gitu. Menurutnya Augustin gitu. Ngapain sih kita menyesali masa lalu, itu hanyalah sekumpulan pengalaman yang diingat, yang ada di memorinya kita. Nggak bisa di-fixin, nggak bisa di-adjust lagi gitu. Terus ngapain sih kita mengkhawatirkan masa depan? Itu loh belum terjadi gitu. Karena apa? Karena masa depan itu adalah antisipasi manusia. Yang membentuk konstruk realitas berdasarkan pengalamannya. Pengalamannya yang here and now ini gitu. Semacam itu Santo Augustin konsepnya. Nah, berangkat dari konsep waktu itu, Santo Augustin mengatakan gini teman-teman, Memori adalah aspek terpenting. Karena apa? Karena gini, karena ini bergantung dengan konsep past, simple past tense, simple present tense, sama simple continuous ya. Masa lalu, masa sekarang, sama masa depan gitu. Nah, memori ini penting. Kenapa? Karena itu tadi, dari masa lalu, masa depan, dan masa, sorry, dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, ini satu hal yang menyatukan adalah memori. Ingatan akan bisa membentuk diri kita yang sekarang, dan diri kita yang sekarang, kemungkinan ini akan mengantisipasi itu, antisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dari realitas pengalamannya kita. Semuanya perlu memori, makanya daya ingat itu penting. Nah, keahlian itu juga, hewan juga punya. Nah, ini tadi dual memory, teman-teman. Dual memory itu ada dua, rekognisi sama recalling. Contohnya adalah gini, recalling kejadian tertentu tidak menjamin bahwa emosi yang, jadi sebenarnya emosi, memancing emosi itu kadang-kadang bisa berbeda. Contohnya gini, Wes. Sekarang, saya coba minta teman-teman, semoga masih stay sama saya di sini, saya minta teman-teman untuk coba mengingat satu pengalaman yang teman-teman bikin ini sih. Enaknya pengalaman apa ya? Pengalaman senang ajalah ya. Teman-teman lebih gampang mengingat pengalaman senang atau sedih? Tanya dulu. Dua-duanya bisa, Bu. Oh, dua-duanya bisa. Oke. Yang lain. Thank you, Zenda. Teman-teman lebih gampang mengenang ingatan sedih, pengalaman yang sedih, atau yang senang? Atau dua-duanya? Tergantung kekuatannya sih. Kekuatan senang dan sedihnya. Tergantung kekuatannya. Oke. Berarti gini ya, kalau misalnya tergantung kekuatannya. Kalau gitu gini. Pilih satu ingatan yang paling membuat teman-teman itu berkesan dan sampai sekarang itu apa ya, nggak bisa dilupakan gitu, unforgettable gitu. Sudah? Sudah coba rasakan itu? Sudah coba ingat-ingat itu? Kalau misalnya teman-teman punya daya imajinasi, tolong putarkan pengalaman yang unforgettable itu di ini. Kalau misalnya di komik itu kan ada balon udara yang balon percakapan itu ya. Nah, tolong putar di atas kepalanya teman-teman semua. Gitu. Saya tidak akan meminta teman-teman untuk sharing pengalamannya, tidak. Karena itu adalah privasinya teman-teman. Ada satu pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan. Oke, sudah? Sudah ada bubble yang itu nyetel unforgettable memory-nya? Atau unforgettable experience-nya? Oke, kalau misalnya sudah, coba rasakan sekarang kan kondisinya teman-teman itu kan di here and now, sekarang. Sekarang adalah kondisinya teman-teman dipaksa oleh Bu Robi untuk merecall memory yang unforgettable itu tadi. Merecall memory yang unforgettable itu tadi. Nah, sadari itu. Kalau misalnya di TV, di bubble conversation-nya ini sudah ada TV-nya yang menyetel unforgettable memory itu. Sekarang pekerjaannya tambah satu, teman-teman. Satunya lagi adalah sadari bahwa kondisinya teman-teman sekarang berada di kelas sejarah dan aliran psikologi, sedang dipaksa Bu Robi untuk merecall unforgettable memory itu. Sudah? Dua tugas itu sudah dilakukan? Kalau misalnya sudah dilakukan, pertanyaannya adalah, pertanyaan ini yang nanti saya ingin teman-teman sharing. Emosinya bagaimana? Emosi yang dirasakan saat ini ketika teman-teman mengingat unforgettable memory itu, emosi yang dirasakan bagaimana? Apakah teman-teman bisa benar-benar masuk ke dalam emosi itu kalau misalnya pengalamannya itu adalah happy, happy experience? Mungkin teman-teman bisa sampai euphoria mengalami kesenangan itu, atau kalau misalnya pengalamannya adalah sad, bad experience, worst experience. Apakah teman-teman benar-benar merasakan emosi itu? Oke, yuk coba sharing dulu. Kalau sudah mengerjakan tiga tugas ini. Yuk, siapa yang mau sharing? Sudah mengerjakan tugasnya ya. Siapa? Saya. Oke, oke. Silahkan senda. Senda atau Alek? Oh, Alejandra Yunita. Sorry. Oke, Alejandra. Oke. Nanti senda ya. Nanti habis Alejandra senda ya. Oke, silahkan Yunita. Panggilannya apa nih? Ali? Bukan, Bu. Yuni. Yuni, oke. Silahkan Yuni. Gimana? Kalau diri, kalau lagi memori yang soal senang sama sedihnya, kalau yang senang itu rasanya kayak biasa aja, Bu. Kayak, oh iya, pernah senang pas masa-masa ini. Tapi kalau misalnya sedih, itu kayak masih ada nyus. Sama kayak masih ada sedikit rasa waktu niat masa-masa itu kayak masih ada rasa kayak nyesek di sini. Jadi, tapi kamu jangan sampai nangis loh, Yunita ya. Tapi walaupun nangis, nggak apa-apa. Kita selalu ada di, aduh aku jadi alay sih. Walaupun nanti nangis, ada teman-temanmu yang selalu setia kok sama kamu. Kalau misalnya ada apa-apa, nanti bisa cerita. Ada Pak Rama juga yang setia mendengarkan cerita kamu nanti. Oke, gitu ya. Kalau senang, biasa aja. Kalau sedih, itu yang agak nyesek begitu ya. Ada lagi tambahan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sudah mau sharing Yuni. Oke, tadi ada Senda yang sudah raise hand. Silahkan Senda, ingin sharing. Selamat siang, Bu. Seperti yang dikatakan oleh teman saya yang ale tadi, bahwa ketika memori senang dan sedih itu tergantung bagaimana tingkat kadarnya senang atau sedih itu. Kalau menurut saya, ketika memori senang saya itu, saya rasakan kembali, itu ada kayak masanya, Bu. Jadi misal saya ke mal ketemu sama orang yang saya senangi, terus ya itu hanya bertahan beberapa hari saja. Tapi ketika memori sedih itu, ketika saya mengingat hal itu, saya merasakan apa yang saya rasakan ketika hal itu terjadi. Masih sama persis ketika perasaan saya, waktu hal yang sedih itu terjadi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Senda atas sharing-nya. Tadi ada dua orang lagi yang rasakan ada Novan sama Rosa. Novan dulu ya. Gimana Novan? Kalau untuk perasaan senang itu sih lebih ke nostalgia, Bu. Lebih ingin merasakan kembali pengalaman-pengalaman senang tersebut. Tetapi kalau sedih, itu pengalaman sedihnya masih terasa. Dan perasaan itu tidak ingin terulang kembali. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tip, Rosa sekarang. Rosa, gimana Rosa? Kalau saya itu kayak yang senangnya itu kayak memikirkannya itu kayak sekarang itu kayak, eh dulu aku pernah senang, tapi sekarang itu kayak ngerasa sedih kalau dulu pernah senang. Kayak gimana ya, kayak kenangannya itu nggak bakal terulang lagi. Jadi sekarang itu sedih. Meskipun dulu senang, tapi sekarang sedih. Soalnya mengingat itu. Terus kalau mengingat yang sedih, sekarang itu kayak tambah nyesek gitu, Bu. Ya, kayaknya setengah-setengah. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Rosa. Gara-gara kamu, teman-temanmu, banyak yang ketawa loh. Gara-gara kamu yang awalnya senang terus akhirnya karena tidak bisa merasakan jadi sedih. Nah, yang sedih tambah saya, tambah soyonya, sek gitu. Oke. Menarik sekali. Ada lagi yang mau sharing mungkin satu lagi? Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih atas sharingnya, teman-teman. Jadi gini, berbeda ya. Jadi gini ya, ada yang, ada teman-teman, dari teman-teman tadi mengatakan begini bahwa, kalau misalnya aku merasakan perasaan yang sedih, itu masih ada rasanya seknya, Bu. Masih ada rasanya seknya dan kadang-kadang sampai nangis juga. Itu tadi satu. Kemudian kalau misalnya aku merasakan perasaan yang senang, itu lebih ke perasaan nostalgia, gitu. Lebih ke perasaan nostalgia. Apalagi yang tadi, ada yang juga biasa aja, senang biasa aja sih. Atau ada yang tadi, rasa senang itu jauh lebih cepat hilang, gitu kan. Nah, semacam itu. Nah, Augustine mengatakannya begini, teman-teman. Kalau misalnya kita punya suatu experience, itu unforgettable experience misalnya ya. Kita punya unforgettable experience, entah itu senang, entah itu sedih. Kalau misalnya kita sedang merikol, kita sedang merikol, mengirikol, apa namanya, memori itu, merikol pengalaman itu, Augustine mengatakannya begini. Nanti saya, ini terus akhirnya pertanyaannya yes or no question ya, untuk selanjutnya. Dia mengatakannya begini. Oke, aku memang merasakan pengalaman itu, entah itu pengalaman sedih, atau entah itu pengalaman senang, aku memang merasakan itu, tetapi vibes-nya, vibes yang tak rasakan ketika aku benar-benar mengalami kejadian senang atau sedih itu, itu tidak akan bisa langsung bisa terasakan sampai sekarang, gitu. Vibes-nya itu beda. Nah, vibes-nya itu kadarnya itu akan jauh lebih rendah. Kalau misalnya kita dalam kondisinya hal itu sudah berlalu, begitu. Vibes-nya jauh lebih rendah. Benar atau tidak? Iya atau tidak? Ini Augustine yang bilang, Augustine dari beberapa abad yang lalu mengatakan demikian. Apakah sampai sekarang masih relevan dengan pola pikirnya teman-teman yang ada di sejarah dan aliran psikologi? Bisa ditangkap ya, Augustine itu ngomongnya gini. Kalau misalnya kita mengingat masa, kita mengingat pengalaman senang atau sedih, pada saat ini kita mengingat. Nah, vibes emosi yang dirasakan saat kita mengingat pengalaman-pengalaman itu, itu tidak setinggi ketika kita benar-benar mengalami itu. Walaupun tadi ada yang mengatakan, iya bu, nyesek juga sih kalau misalnya saya mengingat-ingat hal itu. Bahkan kalau misalnya saya mengingat, kadang-kadang saya sampai nangis gitu kan. Nah, semacam itu. Masih relevan enggak? Iya atau enggak? Siapa yang mau sharing? Atau jawab di chat aja sih ya? Iya atau tidak? Gitu aja. Yes or no? Silahkan, respon di chat aja sih. Oke, iya, iya, iya. Nah, tetapi... Oke. Oke, thank you Jenny, Evelyn, Agung. Oh, banyak nih. Iya, 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 iya. Oke, Nita dan sebagainya. Tetapi, yang menjadi catatan adalah begini, teman-teman. Memang, apa namanya, vibes yang dirasakan ketika kita benar-benar saat mengalami unforgettable experience itu memang enggak bisa dirasakan sampai ini sih. Walaupun kadang-kadang kita memang kadang-kadang masih nangis. Kadang-kadang kita masih, kita kadang-kadang masih nyesek gitu. Nah, kenapa sih kok kita punya vibes yang semacam itu? Karena ini, teman-teman. Karena apa kira-kira? Mau langsung enggak kasih tahu atau kita main tebak-tebaan dulu? Karena kita punya ini. Biar cepat ya. Kok enggak mau sih? Karena kita punya ini, teman-teman. Kita punya ini. Kita punya locus of control. Masih ingat pandangannya Santo Augustine? Kita punya locus of control untuk mengontrol diri kita. Akankah kita akan se-euforia dulu kalau misalnya kita mengalami pengalamannya senang? Ataukah akankah saya sedepresif dulu kalau misalnya saya mengalami penyerasaan yang sedih, pengalaman yang sedih atau nyesek? Karena apa? Karena ini. Kenapa kok kita tidak bisa merasakan vibes yang benar-benar merasakan vibes-nya sesuai pengalaman? Itu karena apa? Karena kita punya ini. Kita punya locus of control. Gitu. Itu jawabannya. Begitu. Kita sampai mana tadi? Ini ya. Oke. Itu adalah Augustine. Nah, kita langsung pindah ke filsuf muslim. Masih kurang dua. Nah, filsuf muslim ini ada dua sebenarnya. Ada Avicenna atau Ibn Sina sama Ibn Rus. Avirus. Nah, latar belakangnya apa sih? Kok bisa memunculkan filsuf? Apa namanya? Aliran yang mengarah ke filsuf muslim di Timur Tengah loh. Padahal kalau yang tadi-tadi itu kan yang Augustine, yang skeptis itu kan di Eropa gitu kan. Karena ini. Karena setelah Augustinus meninggal, setelah si filsuf Santo Augustinus itu meninggal, itu kekaisaran Romawi juga runtuh. Nah, pada masa itu disebut masanya masa-masa kegelapan. Masa kegelapan ini menjadi zaman pertengahan kalau nggak salah ya. Itu literatur-literatur Yunani yang dulu ditulis Aristoteles, yang dulu ditulis filsuf Yunani sama Romawi, itu dibakar teman-teman. Nggak ada sama sekali karya gitu. Nggak ada sama sekali referensi peneliti yang terdahulu itu nggak ada gitu. Dan perkembangan ilmu dan teknologi, ilmu dan filosofi di Eropa itu kacau, berhenti gitu. Nah, kemudian di lain benua, di lain benua itu ada kultur lain yang mulai berkembang. Namanya kultur Islam, yang namanya nanti disebut sebagai Muslim gitu. Nah, ini di bawah pimpinan pemuda sederhana dari pemudaya tim, pemudaya tim dari yang namanya Muhammad gitu. Awalnya dari sana. Nah, Muhammad ini dipercaya sama pengikutnya menerima wahyu ilahi. Ini masih sama, kita masih menggunakan pendekatan religius. Sama dengan filsuf gereja, filsuf muslim juga menggunakan pendekatan yang religius. Nah, Nabi Muhammad ini dipercaya menerima wahyu ilahi, kemudian diyakini oleh orang Islam, dia adalah Nabi terakhir, atau Nabi akhirul zaman gitu. Dan penyebaran ajarannya Muhammad ini sangat cepat sekali. Jadi, dalam waktu yang relatif pendek, apa namanya, ajaran Islam itu sudah tersebar di seluruh jazirah Arab, dan bahkan sudah sampai Konstantinopel dan juga sampai Spanyol. Ada Taurik bin Ziyad yang dia menyebarkan agama Islamnya sampai Spanyol sana. Nah, seratus tahun kemudian setelah Nabi Muhammad ini meninggal, Islam mulai merambah kekahiasaran Romawi. Nah, dari sini mulai para jendekiawan muslim dan Yahudi mulai menerjemahkan karya sisa-sisa karyanya filsuf Romawi sama Yunani yang masih ada, yang belum terbakar, itu mulai diterjemahkan sama jendekiawan muslim. Ada dua tokoh yang terkenal yang mereka menerjemahkan karya-karyanya Aristoteles, yakni ada Alvirus atau Ibnurus, sama Alvizena atau Ibnusina. Nah, untuk pertemuan sejarah dan aliran ini, kita kenalannya sama Ibnusina atau Alvizena. Alvizena itu keren banget, teman-teman. Saya aja nggak bisa. Dia sudah mampu menghafal Al-Quran, salah satu kitab suci-nya agama Islam dalam usia 10 tahun. 10 tahun dia hafal 30 juzul. Wow, keren kan ya? 10 tahun dia hafal itu dan sudah membaca karyanya Aristoteles, metafisik itu 40 kali lebih. Dia memang belajar ilmu kedokteran, tetapi dia juga menulis karya-karya besar itu di matematika, astronomi, teologi, teologi Islam, dan juga linguistik. Memang dia jenius ya, jenius sekali. Nah, kemudian dia juga membuat buku yang sampai sekarang itu dijadikan buku panduan dalam dunia kedokteran namanya Olgonun Viatib gitu, Kitab Penyembuhan. Makanya dia dijuluki oleh, dijuluki Bapak Pengobatan Modera. Nah, di samping dia membahas tentang dunia medis, dia juga ini, juga seorang filosofi, teman-teman. Dan si Avicenna ini seorang filosofi asalnya Persia. Dan ini apa ya, dan dia juga di, oh tadi dikenal sih, dia seorang filosofi, jadi selain seorang dokter, seorang yang mendalami dunia medis, dia juga seorang filosof gitu. Nah, salah satu pemikiran, dia banyak terinspirasi dari pemikiran-pemikirannya Aristoteles. Nah, jadi salah satu modifikasi dari pemikiran Aristoteles yang dicoba di, ini, coba direkap ulang oleh si Avicenna adalah terkait dengan struktur berpikir manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa ada tiga elemen internal dalam manusia, akal sehat, imaginasi, sama memori. Nah, Avicenna mengembangkan ini menjadi tujuh. Di tujuh itu ditambah apa? Tujuh itu ditambah eksternal sensis. Atau, apa namanya, kalau akal sehat, imajinasi, sama meromori, itu kan ada internal ya. Ini kan proses internal yang ada di dalam diri kita gitu kan. Yang itu kastat mata gitu. Nah, sama Avicenna itu ditambah jadi tujuh internal, tujuh elemen gitu. Tujuh elemennya apa aja? Akal sehat, sama kayak Aristoteles. Fungsinya akal sehat untuk apa sih? Sebagai pengintegrasi informasi dari seluruh eksternal sensis, seluruh panca indera. Kemudian ada imajinasi retentif. Itu digunakan untuk apa? Untuk menyimpan memori dan membuat, mengingat supaya kita bisa recalling memori. Kemudian yang ketiga dan empat adalah imajinasi komposit pada manusia dan hewan. Memungkinkan supaya manusia bisa belajar. Kalau ini imajinasi retentif itu untuk menyimpan, untuk gudang penyimpanan. Kalau komposit, ini supaya dia bisa belajar dari pengalaman. Supaya dia tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Kemudian ini tiga empat. Kemudian yang kelima adalah melakukan estimasi. Nah, setelah kita itu menyimpan memori, kemudian kita belajar untuk belajar dari kesalahan dengan menggunakan imajinasi komposit, kita bisa mengestimasi, melakukan penilaian terhadap objek yang ada di lingkungan. Kemudian kita bisa mengingatnya, memorizingnya, kita bisa mengingat itu, kemudian kita bisa menggunakan informasi itu, menggunakan asal sehat. Itu prosesnya Avicenna, semacam itu teman-teman. Jadi mereka, si Avicenna ini kebanyakan berangkatnya dari, terinspirasi dari si Aristoteles, kemudian dia mengembangkan pemikirannya Aristoteles dari tiga, dari jiwa, kemudian roh tadi, kemudian dikembangkan menjadi tujuh. Semacam itu, itu yang Avicenna. Nah, yang terakhir adalah skolastik filosofi dari Thomas Aquinas. Santo lagi nih, Santo Thomas Aquinas. Oke, Santo Thomas Aquinas. Ini beda dengan siapa? Dengan Augustin. Jadi latar belakangnya gini. Cuma manusia awam. Oh, ada yang TikTokan juga nih. Oke. Jadi kita terakhir nih, terakhir ke satu filsuf terakhir, namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berangkatnya dari gereja juga, dari gereja juga, tetapi ada ini teman-teman. Mereka juga berangkat dari pemikirannya Aristoteles. Jadi Thomas Aquinas ini juga dari filsuf gereja, tetapi juga sudah terkontaminasi sama pemikirannya Aristoteles gitu loh. Nah, kenapa kok bisa muncul si Thomas Aquinas ini? Karena, ini biasa sih, dia adalah seorang aristokrat, kemudian, tapi walaupun dia aristokrat, dia memilih untuk menjadi biarawan aja. ini adalah pelopor dari mazhab skolatisisme gitu. Nah, si Thomas Aquinas ini mulai menggabungkan antara pemikirannya, pemikiran Aristoteles dengan ajaran-ajaran agama. Jadi mulai digabungkan antara sains dan agama. Karena apa? Karena ini. Ini yang penting. Kalau si Aristoteles itu kan lebih mengedepankan kan nalar sama logika ya. Lebih menengedepankan itu. Tetapi, filsuf gereja nggak mau. Filsuf gereja itu ya spiritual gitu. Hal-hal yang berapa spiritual itu yang harus dikedepankan. Nah, akhirnya, si Thomas Aquinas ini yang mengambil jalan tengahnya. Dia mengambil jalan tengah untuk merekonsiliasi itu supaya tidak terjadi pro dan kontra. Jadi, antara ilmu dan agama kita bisa jalan bareng gitu. Yang awalnya mereka jutean. Yang awalnya mereka kontra. Sama Thomas Aquinas berusaha direkonsiliasi sehingga mereka bisa jalan bareng dengan harmonis gitu. Dia menyatakan begini. Dan ini menurut saya amazing sih. Allah memberikan akal kepada manusia. Akal kan nggak mungkin para gereja itu mengelakkan. Karena itu fakta. Allah memberikan akal kepada manusia dengan satu alasan. Yaitu apa? Supaya manusia dapat menggunakan akal itu sebagai alat untuk meneliti kebenaran dan mengevaluasi pengalaman spiritualnya. Ini adalah suatu pemikiran hasil rekonsiliasi yang sangat sweet banget menurut saya. Karena tidak menjatuhkan agama yang paling benar, sains yang paling benar, enggak. Tapi mereka bisa menggabungkan ini dan mereka bisa jalan bareng. Karena apa ya? Memang Allah ini kan entitas yang ada di dalam spiritualitasnya. Allah ini adalah entitas ini. Tetapi Allah ini yang ngasih akal. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita manusia itu bisa pakai otak E. Otak kita bisa kita gunakan untuk meneliti kebenaran dan mengevaluasi. Jadi kalau misalnya kita mau beragama, beragamalah pakai logika, pakai akal juga. Itu Thomas Aquinas. Dan itu menurut saya keren sih. Thomas Aquinas juga mengatakan gini, manusia memiliki roh atau nose yang kekal. Itu adalah sumber dari penalaran aktif. Nose ini mirip sama esensinya Aristoteles, istilahnya Aristoteles. Ingat slide terakhir yang kemarin, minggu lalu saya bagikan. Mengenali diri itu adalah awal dari the beginning of all wisdom. Kalau misalnya kita mengenal diri kita, itu adalah awal dari semua kebijaksanaan. Nah, itu juga yang dipercaya oleh Thomas Aquinas. Jadi, Thomas Aquinas mengatakan bahwa manusia adalah gabungan dari tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa manusia itu dibesahkan tubuh hanya seonggok daging yang punya jantung dan juga paru-paru aja. Itu enggak. Tapi manusia punya jiwa dan manusia punya roh. Jiwa rasional ini mengikat pada roh dan tubuh. Serta memiliki fungsi yang sifatnya vegetatif dan sensitif. Kalau misalnya nggak dicotik, mereka nggak gerak. Nah, jiwa dan roh terdiri di dalam diri manusia memberikan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Karena apa? Kita punya akal untuk berpikir secara logis dan punya sensory untuk merasakan. Melalui naral logika dan pengalaman terhadap alam, manusia bisa belajar bagaimana sih cara kerja Allah? Bagaimana sih sistem kerjanya Allah? Dan dengan kita tahu bagaimana cara kerja Allah, kita akan bisa menjadi orang yang jauh lebih dekat dengan Tuhan. Jauh lebih dekat dengan Allah dan kita akan tahu kebenaran yang sejati. Gitu. Itu namanya skolastik. Nah, Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa manusia itu juga punya kehendak bebas. Pre-willing. Mereka punya keinginan bebas. Keinginan bebas dari manusia itu adalah buah dari kebebasan manusia dalam berpikir. Kebebasan manusia dalam memaksimalkan otak mereka untuk berpikir. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memutuskan, itu adalah privilege yang diperoleh oleh manusia yang mereka mampu memaksimalkan otaknya. Semacam itu. Nah, kehendak bebas adalah saat manusia dapat memilih aktivitasnya, menentukan aktivitasnya sesuai dengan keinginan itu. Dan slide yang terakhir adalah keinginan itu diperoleh dari mana? Keinginan itu diperoleh dari pengalaman sensorisnya, teman-teman. Dari pengalaman sensorisnya, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Kemampuan untuk berpikir. Jadi gini sih, kita itu sudah dikasih sama Tuhan, itu kemampuan untuk berpikir, kita sudah dikasih otak sama Tuhan, dan ini adalah suatu hadiah dari Tuhan yang benar-benar istimewa. Tidak dikasih di mahal hidup lain. Hewan juga tidak dikasih, temuhan tidak dikasih. Maka itu, gunakanlah itu supaya kita benar-benar bisa memaksimalkannya. Itu inti dari scholastic. Thomas Aquinas, mungkin untuk sebagai penutup ya, Thomas Aquinas mengatakan gini, kenapa kok a man, bukan people? Karena dulu gereja biasa, gereja itu kan yang dihitung adalah laki-laki ya. Makanya dia menggunakan istilahnya ini, a man has free choice to the extent that he is rational. Jadi, kita itu punya pilihan, kita itu punya pilihan untuk memilih secara bebas selama kita bisa memaksimalkan rasionalitas kita, selama kita bisa memaksimalkan akal kita untuk berpikir semacam itu. Oke, mungkin itu saja kenalannya kita terhadap beberapa filosof. Kita sudah terlewat tiga menit ternyata, minggu depan, teman-teman nggak ketemu sama saya, teman-teman nanti akan ketemu sama Pak Rama, teman-teman akan ketemu belajar tentang renaissance, Francis Bacon, Rene Derskart, sama positifisme Auguste Comte, sama tokoh-tokoh empirisme. Oke, semacam itu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu kah? Atau mungkin Pak Rama mau menambah sedikit? Banyak juga boleh? Sudah, Bu Robik. Sudah sangat lengkap. Nggak juga, Pak. Saya masih ini kok belajar juga. Gimana, teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Sudah lewat empat menit ya. Maafkan ya. Nggak maaf, Bu. Ada yang mau didiskusikan kah? Enggak. Ada Crescensia yang geleng-geleng. Ada Henry yang dari tadi senyum-senyum aja. Oke. Ada Ganes juga senyum-senyum. Oke, kayaknya sudah nggak ada yang mau didiskusikan. Ingat untuk mengerjakan exit card-nya ya, yang ada di Bella. Minta tolong dikerjakan exit card-nya, dan jangan lupa nanti dicantang atau ditandai sudah selesai gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung tutup kah, Pak Rama, atau bagaimana? Ya, Bu. Ditutup aja, mohon. Terima kasih banyak, Pak Rama. Terima kasih banyak, teman-teman. Selamat belajar. Kita ketemu minggu depan sama Pak Rama ya. Minggu depan kita belajar sama Pak Rama lho. Ya, sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sejalan. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sudah masuk, telah memberkati. Ya, telah memberkati. Mayan meeting ya, Pak ya? Ya.